Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana anda meluangkan masa menonton video ini Anda bersama dengan saya dalam channel ini untuk kupasan berita politik terkini Berita yang akan dikongsikan kali ini Kuasa Wang tidak boleh gantikan masa, kata Rafizi Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengingatkan seluruh rakyat Malaysia mengenai kepentingan untuk sentiasa menghargai masa Yaitu harta disifatkannya sebagai paling bernilai Menurut si kenyataan sempena tahun baru yang dikongsikan di Facebooknya Beliau yang juga ahli parlimen pandan berkata Masa merupakan perkara yang langsung tidak boleh diganti meskipun dengan kuasa maupun uang Semua harta lain boleh diganti Uang yang hilang jika usaha boleh jadi kaya balik Kuasa yang hilang jika diusahakan boleh kembali berkuasa ketanya pada Ahad Dalam pada itu, Rafizi berkata Kehadiran tahun baru kali ini disambut dengan perasaan bercampur baur Mengambil kira tanggung jawab baru yang dipikulnya Sedikit takut, risau dengan tugas yang begitu besar Kesal dengan masa yang pernah saya bazirkan Doa saya supaya setiap dari kita menghargai masa kerana itulah harta kita yang paling berharga katanya Semoga 2023 ini dimanfaatkan dengan lebih baik Kerana setiap saat tidak akan kembali ujarnya Yang juga merupakan timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Sekian perkongsian berita kali ini Nantikan berita selanjutnya dalam channel ini Terima kasih Terima kasih